Well, 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 lama sekali tidak jumpa di video Youtube panjang rumah abang ya. Ini kali ini kita coba di 10 menit ke atas lah ya. Kita bahas secara detail rumah yang ada di belakang abang ini. Yang dulunya di tahun 2022 ini belum ada konsep seperti ini. Tapi sekarang di 2023 akhir sampai 2024 menjadi trendsetter dan banyak sekali pembangunan rumah seperti ini. Siapakah developer yang membangun rumah ini? Jadi kita tidak fokus terlalu untuk jualan rumah ya. Walaupun masih ada satu unit di sebelah saya di sana. Harga masih sama, promo cashback 50 juta. Untuk yang belum belanja langsung saja hubungi rumah abang itu saja. Tapi sudah lah kita langsung masuk ke dalam. Kita langsung ketemu sama developernya. Dan kita kupas apa konsep yang dia dapat atau inspirasinya dari mana. Kita sekarang berada di area rumah contoh. Tapi rumah contohnya sudah sold. Kita ketemu langsung dengan developernya. Halo kok Edi. Makasih banyak sudah meluangkan waktu. Kenalkan dulu dong mungkin sama pemirsa. Namanya asalnya. Namanya Edi asal Pekan Baru. Oke. Sekarang kita sudah di area open spacenya nih ya. Jadi kita santai-santai dulu lah. Pertanyaannya juga gak terlalu berat-berat. Yang penting ada beberapa teman-teman atau klien-klien saya itu penasaran. Siapa sih yang bangun rumah ini? Jadi inilah kesempatan saya untuk membahasnya di YouTube. Nah tadi Koko ini dari Pekan Baru. Datang ke Pontianak kemudian mencoba untuk membangun atau membuat usaha dalam bentuk properti. Nah saya memperhatikan pembangunan Koko ini dari tahun ke tahun. Tapi di 2023 ini agak berbeda konsep rumahnya. Agak berani dan akhirnya jadi trendsetter di kota Pontianak. Itu inspirasinya dari mana sih kok? Modern kontemporer seperti ini yang atapnya hanya begini. Biasanya begini. Nah ini begini. Nah ini Koko ini begini. Nah gimana tuh? Langsung ya gitu ya? Langsung ya gitu. Tanpa hambatan. Jadi awalnya kita kan di tahun 2020-an gitu. Kita bangun tuh modelnya ya model atap-atap yang pelan. Model limas. Limas. Atap limas ya. Terus modelnya juga klasik ya kan. Kita tuh mau coba perubahan. Perubahan. Ya harus memang harus perubahan. Jadi kita mau atur supaya rumah itu kelihatan lebih minimalis. Tapi fungsional juga. Dari segi ketahanan untuk jangka panjang. Jadi kenapa kita bikin atap model seperti ini? Ya supaya untuk jangka panjang maintenance-nya lebih mudah gitu. Karena atap ini kan nggak seperti atap limas. Kalau limas kan lebih rawan bocor gitu. Bocor. Ya. Apalagi pelana gitu. Cuma kita mau konsepkan supaya pelana ini tidak seperti rumah pada umumnya. Tidak terkesan sederhana. Tapi juga tidak terlalu rumit rumahnya. Pengerjaannya kali ya. Ya betul. Jadi ketika kita lihat rumah ini kita tuh mau lihat ada kesan sederhana tapi mewah. Sederhana tapi tidak semua orang bisa. Ya itu dia. Ya 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 seperti itu ya. Jadilah modern kontemporer. Ya betul. Nah dari beberapa bahan yang kokoramu di setiap interior dan macam-macam bahan bangunannya ini. Ini saya lihat agak asing. Tidak ada saya lihat di rumah-rumah lain. Itu kok kok ngambilnya di mana? Apakah ngambil di lokal atau kebanyakan di luar? Untuk bahan eksterior kita banyak ambilnya dari luar. Karena memang tidak ada jual di Pontianak. Oke oke. Ya memang eksterior, bahan eksterior ini pun harganya juga cukup mahal gitu. Jadi mungkin ya awalnya mereka yang pada ngikut model seperti kita ini. Mungkin masih awam sekali soal bahan-bahan seperti ini kan. Cuma kita memang sudah dapat referensi juga dari teman-teman juga. Kita juga ngambil dari luar. Untuk bahan eksteriornya memang gak sembarangan lah gitu ya. Jadi misalnya barang interior tapi dipasang di eksterior. Itu kan salah gitu kan. Untuk ketahanannya pasti beda. Nah dari rumah modern kontemporer ini kok kok sudah siapkan open space-nya sudah siapkan. Kitchen set-nya sudah siapkan. Terus promo-promonya juga sudah siapkan harganya gitu kan. Nah kenapa kok kok nggak kayak developer-developer lain yang bonusnya itu banyak sekali. Jadi hanya sebatas cashback aja nih yang dikasih. Tapi sebenarnya rumahnya udah ada kitchen set ya kan. Udah ada taman seperti ini yang kita lihat. Sudah ada pagar juga. Nah apa sih alasan kok kok itu seperti itu? Saya lebih suka kayak bonus itu. Saya larikan ke materialnya saya bikin lebih premium gitu. Ketimbang saya harus kasih mereka cashback. Contoh kayak atap rumah. Rata-rata kan rumah pada umumnya kan kalau di Pontianak saya lihat, saya perhatikan harga miliaran pun rumahnya tetap atapnya rangkanya menggunakan bajaringan. Iya bajaringan memang. Kalau kita, kita sudah pakai besi galvanis semua bungkus dengan ACP. Dan umumnya juga pada rumah di Pontianak ini juga keliling juga dibungkus dengan lesplank. Itu kan harga juga udah dari segi harga itu udah beda. Dan juga kita harus mikirkan untuk ketahanannya untuk jangka panjang gitu. Apalagi kitchen set ini kan. Jadi kenapa saya nggak banyakkin cashback-nya ya memang begitu. Karena memang material yang kita pakai itu premium. Jadi daripada kita ngasih bonus asal-asalan yang akan mengurangi estetika rumah yang kita bangun. Mendingan langsung aja udah gitu kan. Nah harganya sekian tapi klien puas. Sesuai ya berarti ya. Ada harga ada rupa. Ah itu dia. Sederhana. Tapi tidak semua yang orang bisa. Itu yang Cepco ini. Kerasi sekali ya. Nah ini kan tinggal satu unit nih kok di sini nih. Ini udah sold. Sebelahnya lagi tahap bangun dan lagi nunggu nih tuan yang baru. Betul. Tapi udah ada persiapan dong kok untuk membangun proyek berikutnya. Ada. Di rumah di sana kok. Apakah konsepnya sama seperti ini atau ada yang beda nih? Kalau saya jawab sekarang. Nanti abang nggak penasaran. Nanti ya. Nanti. Bakal saya jawab nanti. Oke. Dan itu akan berbeda ya dari ini ya. Pasti. Spesial juga ya. Pasti. Harga gimana? Pasti berbeda. Pasti berbeda juga. Jadi kawan-kawan. Nah mantep lah ya. Enak ya. Pokoknya semua kalangan bisa lah ya. Nah jadi kita tunggu pembangunan kok ini seperti apa di lokasi keduanya ini. Bukan kedua sih. Ini udah banyak lah. Tapi lokasi di Paris 2 ini yang kedua lah ya. Paris 2 ini yang kedua. Lokasi kedua. Dan itu ada 8 unit. Yang nanti kita tunggu seperti apa. Kok ini makasih banyak. Oke. Udah melemani saya bertanya-tanya. Podcast yang apa adanya. Sederhana. Tapi tidak semua orang bisa. Sampai jumpa di video Rumah Abang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Rumah Abang. Karena Rumah Abang ini bukan rumah sembarang. Harga cocok kok. Langsung dipilih. Sampai marun. Sampai marun. Terima kasih telah menonton